Mitsubishi Eclipse Cross 2022 Peluncuran mobil-mobil baru menjadi agenda yang tidak dapat dilewati oleh semua kalangan masyarakat, baik konsumen setianya, maupun para calon konsumen yang ingin mencari mobil baru. Beberapa brand di Indonesia bahkan telah memiliki umur yang cukup tua untuk terus-menerus berjualan di Indonesia, diantaranya bahkan sengaja meluncurkan tipe mobil terbaru mereka di Indonesia. Persaingan yang cukup ketat di Indonesia membuat beberapa brand harus memiliki terobosan terbaru dalam menghadirkan kendaraan roda 4, salah satunya adalah Mitsubishi yang pada GIAS 2019 lalu, meluncurkan mobil baru yang pastinya sangat keren digunakan oleh segala kalangan. Mobil baru ini adalah Mitsubishi Eclipse Cross. Memiliki bentuk sebagai sebuah SUV yang mirip dengan desain hatchback karena memiliki sayap kecil di belakangnya, Eclipse Cross yang digadang-gadang menjadi pengganti outlander mesin bensin ini memiliki tenaga yang cukup mumpuni dalam segala kondisi. Mesin MIVEC yang digunakannya memiliki torsi maksimum yang cukup tinggi, 250 Nm pada putaran rendah. Mesin dan dimensi Mitsubishi Eclipse Cross Menggunakan mesin MIVEC DOHC dengan kapasitas silinder 1.500 cm³, Eclipse Cross memiliki daya maksimum 110 kW pada putaran 5.500 rpm dan torsi maksimum 250 Nm pada putaran 2.000-3.500 rpm ini. Tenaga yang tidak terlalu besar tersebut sangat nyaman digunakan dalam segala kondisi, dan juga cukup aman jika digunakan oleh pengemudi awam. Sementara itu outlander memiliki tenaga yang lebih besar. Tipe mesin 4B40DOHC MEVIC Kapasitas silinder 1.499 cm³ Diameter X langkah 75 mm x 84,8 mm Daya maksimum 110 kW 5.500 rpm Torsi maksimum 250 Nm 2.000-3.500 rpm Sistem bahan bakar Bentuk Mitsubishi Eclipse Cross sedikit lebih besar dibanding outlander, mendekati tampilan dari Mitsubishi Pajero. Oleh karena itu Eclipse cocok digunakan oleh para orang tua yang memiliki semangat muda. Panjang keseluruhan mobil mencapai 4 meter, dengan lebar mobil 1.8 meter dan tingginya hanya 1.6 meter saja. Dijamin memiliki ruang kaki yang cukup lebar jika masuk ke dalam mobil ini. Panjang kendaraan 4.405 mm Lebar kendaraan 1.805 mm Tinggi kendaraan 1.674 mm Jarak poros roda 2.670 mm Jarak pijak depan 1.475 mm Jarak pijak belakang 1.545 mm Sasis, ban, dan rem Mitsubishi Eclipse Cross Merupakan mobil yang baru saja diluncurkan beberapa bulan lalu, Mitsubishi Eclipse Cross memiliki sasis yang sedikit berbeda dengan mobil-mobil Mitsubishi lainnya. Sasis mobil ini sudah diperkuat dengan adanya RISE Body atau Reinforced Impact Safety Evolution. Sasis ini sangat kuat dalam menghadapi benturan dari segala sisi, sehingga Eclipse Cross memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menerima benturan. Untuk suspensinya sendiri, mobil baru ini menggunakan suspensi depan McPherson Stroot Coil Spring, Dibantu dengan suspensi belakang multi-link coil spring yang sangat baik jika digunakan dalam berbagai kondisi. Sistem pengereman yang digunakan juga cukup mumpuni, di mana bagian depan mobil dan bagian belakang mobil sama-sama menggunakan rem cakram. Ukuran ban yang digunakan juga cukup besar, 225 x 55 R18. Suspensi depan McPherson Stroot Coil Spring Suspensi belakang multi-link coil spring Ukuran ban 225 x 55 R18. Krem depan ventilated disc Krem belakang solid disc Eksterior Mitsubishi Eclipse P-Cross Mitsubishi Eclipse Cross hadir dengan tampilan yang lebih sporty dan lebih modern dibandingkan SUV dari Mitsubishi lainnya. Bentuk mobil yang cenderung kotak serta bagian belakang yang memiliki sayap bertingkat, membuat mobil terbaru Mitsubishi ini tampil layaknya gabungan antara SUV dan hatchback. Dari sisi depan, Mitsubishi Eclipse Cross sekilas memiliki aura yang sama persis dengan Mitsubishi Expander. Lengkap dengan lampu utama yang menggunakan model terpisah, atas lampu utama dan bawah lampu jauh serta lampu sen. Lampu utama yang dimilikinya tampil keren, mengerucut di ujung kanan dan kiri, terlihat seperti mata yang sedang memantau keadaan sekitar. Untuk grill yang digunakannya, mobil ini memiliki grill tipis yang sangat padat, tidak terlihat sekat angin yang lebar layaknya sebuah SUV. Grill padat tersebut ditemani dengan adanya garis perak yang muncul di bagian kanan dan kiri bempar. Lanjut sisi samping, Eclipse Cross memiliki jarak antar bodi dengan tanah yang tidak terlalu tinggi. Hal ini memberikan aura sporty yang lebih kuat ketika mobil sedang berjalan, begitu pula downforce yang lebih baik sehingga konsumsi bahan bakar bisa lebih efisien. Posisi kaca yang lebih tinggi di bagian belakang membuatnya tampil eksklusif. Sekilas, mobil ini memiliki desain yang seperti ditarik ke belakang, terlihat dari mulai pintu depan sampai bagian belakang mobil. Sisi belakang, Eclipse Cross memiliki desain sayap bertingkat yang membagi dua kaca bagian belakang. Kaca belakang bagian atas memiliki proporsi 60% lebih besar dibanding bagian bawahnya. Visibilitas yang diberikannya sudah pasti agak sedikit berkurang, tetapi tidak mengurangi tampilan mobil yang cukup keren tersebut. Interior Mitsubishi Eclipse Cross Bagian dalam dari mobil Mitsubishi tampil sporty dan memiliki berbagai tombol demi memberikan kenyamanan terbaik dalam mengendarai mobil ini. Setir yang digunakannya memiliki berbagai macam sistem kontrol seperti ACC atau Adaptive Cruise Control, lalu sistem transmisi triptonik yang mempermudah pergantian transmisi mobil. Sistem audionya pun cukup mumpuni dalam segala kondisi. Dari sisi dashboard, mobil ini memiliki warna dashboard hitam yang elegan. Lubang angin yang mengeluarkan udara dingin juga tersedia cukup lebar pada dashboard mobil, sehingga pengemudi dan penumpang tidak akan kepanasan. Lalu, tin display audio yang berada di bagian tengah mobil memberikan keleluasaan dalam mengatur sistem audio, lalu melihat informasi tentang mobil, bahkan menampilkan layar GPS agar tidak tersesat. Bagian setir mobil dilengkapi berbagai fitur yang menjamin kemudahan kepada pengendara. Beberapa fitur tersebut seperti HUD yang menggunakan media berupa kaca kecil nantipis, berguna untuk memperlihatkan informasi mengenai kecepatan kendaraan dan informasi penting lain. HUD ini berguna agar pengendara tidak setiap saat menengok ke bawah untuk melihat informasi mobi. Panoramik sunroof dan kursi yang dapat dilipat dengan konfigurasi pukul 20.40, 20 membuat volume bagasi lebih besar dibanding kapasitas sebelumnya. Tidak hanya itu, kursi ini bahkan dilengkapi dengan fitur penghangat, sama seperti fitur yang digunakan oleh mobil-mobil dengan harga di atas 1 miliar rupiah. Fitur keamanan Mitsubishi Eclipse Cross Dijual dalam harga yang cukup murah, ternyata Mitsubishi Eclipse Cross hadir dengan fitur keamanan serta keselamatan yang cukup komplit dibanding saudara-saudaranya. Fitur yang baru ada pada mobil ini seperti airbag berjumlah 7 buah, lalu IEC atau Active Yow Control yang berfungsi untuk memaksimalkan performa dari rem depan. Fitur keamanan lain yang unik adalah FCM atau Forward Collision Mitigation System, di mana fitur ini membantu pengemudi untuk mengerem mobil ketika sensor mendeteksi ada objek di depan mobil. Fitur ini, bersamaan dengan ACC atau Adaptive Cruise Control, menjadi salah satu fitur yang sangat membantu pengemudi dalam melakukan kegiatan sehari-hari, karena fitur tersebut sebenarnya baru ada pada mobil dengan harga yang cukup tinggi, tetapi Mitsubishi berhasil menghadirkannya untuk semua kalangan. Jangan lupa, subscribe, youtube kardis.com. dan nyalakan lonceng notifikasinya.